Intro Halo, Sampai Trendy Pada kali ini kita akan membahas soal tentang operasi aljabar Jadi, disini disediakan soal yaitu, untuk menghitung 17 kuadrat, kita menghitung 17 kuadrat dikurang 3 kuadrat yang mana sama dengan buka kurung 17 kurang 3 kemudian dikali dengan 17 ditambah 3, maka hasilnya sama dengan 14 dikali 20 yaitu, sama dengan 280 bentuk terakhir, lebih mudah dihitung, karena cukup menghitung perkalian dengan satu angka saja atau dengan mengabaikan angka 0 lalu, selanjutnya, dari 17 kuadrat itu diperoleh dari 280 ditambah 3 kuadrat dengan menggunakan cara ini, hitunglah bentuk berikut tanpa menggunakan kertas yang A, yaitu 27 kuadrat B, 37 kuadrat C, 18 kuadrat dan D, 28 kuadrat nah, jadi pada soal ini itu kita harus tahu terlebih dahulu mengenai bentuk dari penyakit perkalian kuadrat misalkan disini ada A kuadrat dikurang B kuadrat nah, itu sama juga dengan A dikurang B dikali dengan A ditambah B nah, jadi selanjutnya tadi pada soal itu kan sudah diketahui gitu cara mencari 17 kuadrat itu bisa juga dengan 17 kuadrat dikurang 3 kuadrat nah, kenapa dia mengambil 3? karena ketika kita jumlahkan 17 dengan 3 akan diperoleh 20 jadi disitu ada angka 0 nanti akan diabaikan pada perkalian nah, kita lanjut ke soal yang A untuk memperoleh hasilnya kita gunakan cara ini gimana 27 kuadrat yang mendekat itu kan 30 ya jadi ditambah 3 maka 27 kuadrat ini kita kurang dengan 3 kuadrat kita diperoleh 27 dikurang 3 kali 27 ditambah 3 nah, kita jumlahkan bilangan yang di dalam kurung maka hasilnya menjadi 24 dikali 30 nah, jadi perkalian ini kita hanya perlu mengalihkan 24 dikali 3 atau kita menjumlahkan 24 sebanyak 3 kali maka diperoleh hasil yaitu 720 nah, kembali tadi pada soal itu untuk mencari 17 kuadrat sama dengan hasil dari pola tersebut ditambah dengan 3 kuadrat maka 27 kuadrat itu sama juga dengan 720 ditambah 3 kuadrat yaitu hasilnya 9 hasilnya menjadi 729 nah, yang ke B pertama yaitu 37 kuadrat maka diperoleh dari 37 kuadrat dikurang 3 kuadrat nah, 37 dikurang 3 hasilnya 34 dan dikali 37 ditambah 3 itu 40 maka hasilnya sama dengan 1360 nah, untuk mencari 37 kuadrat itu sama dengan 1360 kemudian ditambah dengan 9 hasilnya menjadi 1369 lanjut pada soal C sebelumnya ini saya hapus jadi sama seperti tadi yang C itu 18 kuadrat nah, karena ini bilangannya 8 ya akhirnya jadi kita buat yang mendekati 20 maka 18 kuadrat ini kita kurang dengan 2 kuadrat hasilnya menjadi 18 dikurang 2 dikali 18 ditambah 2 maka sama dengan 16 dikali 20 jadi kita tinggal mengalihkan 16 dikali 2 sehingga 18 kuadrat itu diperoleh dari 16 kali 20 hasilnya 320 ditambah dengan 2 kuadrat yaitu 4 diperoleh hasil yaitu 324 lanjut yang D sama yaitu 28 kuadrat diperoleh dari 28 kuadrat dikurang 2 kuadrat agar mempermudah dari pola tadi diperolehlah 28 dikurang 2 dikali 28 ditambah 2 k sama dengan 26 dikali 30 itu sama juga dengan 780 maka 28 kuadrat itu diperoleh dari 780 ditambah 2 kuadrat yaitu 4 hasilnya menjadi 784 nah berdasarkan paparan tadi dapat kita simpulkan yaitu kesimpulan untuk hasil dari yang A 27 kuadrat yaitu sebesar 729 kemudian B hasil dari 37 kuadrat yaitu 1369 yang C hasil dari 18 kuadrat yaitu 324 dan D hasil dari 28 kuadrat yaitu 784 nah jadi inilah hasil dari bilangan-bilangan kuadrat tersebut baik mungkin ini yang dapat saya jelaskan kepada sahabat Brandy tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan sub indo by broth3rmax